Intro Wuh, kok bisa sih mesin cuci rusak, aku harus nyuci, nya manual Aduh, ini deterjennya juga yang colek lagi Eh, apa ini? Wah, biasanya kalau di mesin, aduh deterjen-deterjen gini ada hadiah-hadiahnya Ada nih, dapet hadiah apa ya? Biasanya dapetnya mie instan atau ini Apa? Tiket liburan ke Meksiko? Gratis? Alhamdulillah Aku siap-siap aja dia kalau gitu Aku ada di Meksiko nih ya Wah, ada banteng Banteng Ini mbak, kambing kesayangan aku Banteng Oh iya, dia sebenarnya kambing gue mirip banteng Ini bantengnya, kambingnya bentuknya doff ya? Iya, ini bentar lagi mau dipotong Jangan apa pak, jangan apa, kurban kan masih lama pak, jangan, tolong Aku kalau di Meksiko nih Kamu dari mana ini? Ini aku dari Indonesia Aku dari Indonesia Dapat tiket gratis perjalanan ke Meksiko Kau siapa di Indonesia he? Indonesia he, Indonesia he, India he Mau jalan-jalan he, di Meksiko he He, iya, Meksiko he Saya kasih tau ya Kalo jalan Hola, ku Di Meksiko, hati-hati he Kau naruh sampah itu Dapat tiket nonton bioskop Nah, mau-mauk Disini, kalau menemukan atau mempunyai sampah plastik atau kaleng Sekarang dapat ditukarkan mesin pintar yang bernama Biobox Punya sampah plastik di rumah? Tukarkan saja ke mesin pintar satu ini Mesin Biobox Caranya gampang Dengan aplikasi di smartphone bisa Dengan kartu deposit juga bisa Semua dikerjakan secara real time dengan sistem online Diluncurkan sejak Juni 2018 Mesin Biobox di Meksiko City bisa ditemukan di 60 titik Dan ditargetkan mencapai 300 unit hingga akhir 2018 Termasuk di berbagai jalan umum, pusat perbelanjaan maupun pusat olahraga Dengan deposit sampah, warga di Meksiko bisa dapat kupon diskon di berbagai toko Pemuli pulsa, ikat bioskop, ikat parkir, bahkan voucher diskon penerbangan dan hotel Uh, menarik kan? Oh iya, botol plastik yang ditukarkan juga wajib dalam keadaan kosong Tanpa cairan dan harus masih ada barcode dari merek produk ya Untuk setiap botol atau kaleng yang dideposit, kalian akan mendapatkan 10 poin Atau bernilai setara dengan 10 sen peso atau setara 75 rupiah Pagi banyak botol yang dideposit, akhir besar pula dapat voucher diskonnya Oke, ini juga kalau ngomongin sama Heiko ya Ingat telenovela-telenovela gak sih? Maria Selena Bukan Ada film Maria Mercedes Dolce Maria Dolce Maria Maria The Angel Dolce Maria Yang kecil itu siapa? Aku ingat tuh Bulgosa sama Ciripa Siapa ya? Cantik itu anak kecil itu siapa ya? Maria The Angel Dolce Maria Betty Lafea Betty Lafea Aku ingat yang tiga kembar Paula Paulina Oh iya Terus saya yang dua kembar itu ya Yang tiga kembar Maria gue udah lupa Maria Paula Eric Estrada Itu mah film Chips Oh film Chips Iya itu orang Heiko dia tuh Oh orang Heiko Nih kalau di Dolce Maria kira-kira wajahnya seperti apa ya Kalau ingat film The Angel Dolce Maria Yang diperankan oleh Daniela Edo Ini merupakan sosok gadis berusia 5 tahun yang sangat cerdas Tapi tak sengka dan tak dinyana Ketika tumbuh dewasa coba kita lihat wajahnya sekarang seperti apa Coba Langsung sayang saya Maria Wow Wow cakep Wow cakep ya Haduh Kecilnya juga lupa Seumuran saya nih Ingat Betty Lafea Mana coba kita lihat Betty Lafea Yang diperankan oleh anak Maria Cruzco Oh cantik Emang aslinya cantik Dia kan disini diperaninnya dibikinnya di jelek-jelek Tuh Sekarang dia udah punya 2 orang anak Oh my god cantik banget Cantik Anaknya udah gede lagi Fernando Carrillo atau Fernando Jose Fernando Jose Oh di film Rosa Linda yang berperan sebagai Carrillo Tukang bunga yang jatuh cinta pada orang kaya Oh Udah tua ya dia sekarang ya Udah ubatan gitu Iya lah Udah juga tua Dia tuh punya album Ya karena pandai bernyanyi Kalau apa Yang jadi Maria Mercedes siapa namanya Siapa yang bersih-bersih Talia 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 Kalau aku follow instagramnya Oh my god Masih gitu-gitu aja dia Itu masih sudah ada keliatan usianya Cuma badannya masih langsik Ini ada lagi makanan-makanan khas Mexico nih ya Kalau mau di Mexico bisa nyobain Namanya Jerry Cala Ini merupakan makanan pencuci beras Pencuci mulut Yang berasal dari Guadalajara Guadalajara Keren namanya Guadalajara Keren ya Guadalajara Nama Jerry Cala ini sendiri berasal dari Spanyol Makanan ini memiliki rasa sedikit costardi Ada rasa kayu manis dan vanila Ada lagi nieve Es krim ini disajikan dari ember kayu Dan es krim ini dibuat dari gula Garam dan es Tidak menggunakan susu sama sekali Tapi tetap terasa lezat Lezato Kokada Ada juga kokada Ini sering dijual di pantai oleh pedagang Kokada sendiri merupakan Makanan penutup yang ringan khas Mexico Terbuat dari kelapa parut dan telur Lalu dipanggang Papamales dulces Ini merupakan makanan stereotip Biasanya makanan ini ditemukan dalam versi gurih Dan versi manis biasanya ada tambahan Seperti nanas, coklat, dan stroberi Jadi lapar Aku memang pengen makan disini pak Tapi aku pengen tau sejarah-sejarahnya itu Apasih si Teng Kamu kan pasti udah lama banget Jadi begini Jadi Baca lu baca sambil tutup gitu Parah Nih Ada piramid yang ditemukan di reruntuhan peradaban Maya di Mexico Oh iya Nah ditemukan piramid baru yang terletak di Mexico Dalam reruntuhan peradaban suku Maya Chicken Itza Para arkeolog telah mendeteksi bahwa Struktur tersebut merupakan bentuk asli piramid Kukul Braswell dari University of California Menambahkan waktu menggali lapisan menengah piramid itu Mereka menemukan bangunan ketiga yang terkubur di dalam piramid itu Jadi ditemukan ada piramid lagi, piramid lagi ya chicken Itza itu merupakan suku peradaban Maya di Mexico Gede banget ya Di abad ke-800 sebelum masehi Dulu piramid Kukulani itu memiliki sejarah pusat kegiatan politik dan ekonomi Jadi udah ditemukan lagi ada piramid lagi Tapi di daerah Mexico Yang ternamakan di Mesir ya Di mana juga banyak Masih banyak lagi yang seru-seru di Mexico ya Ini ada juga festival mawar di Mexico Namanya Pasadena Duda Peret Festival ini mulai diselenggarakan pada 1 Januari 1978 Kat Wright dan dua temannya Peter Appanel dan Charles Finnell Berniat menghibur masyarakat dengan festival parodi ini Duda Parade ini pertama kali memparodikan festival Grand Marshal Atau disebut pelayan militer Selain itu juga penampilan band Snooty Scooty dan The Hankies Ini kalau budaya-budaya Mexico itu ternamanya gara-gara film Koko juga ya Koko Jadi tertarik Remember me Benteng kamu lapar Aku lapar Ya sudah kamu makan aja rumput Saya udah bosen rumput sekali-sekali stick lah Kamu tanya sendiri Oh gitu Kita kan kanibal kita Serem banget Ya sudah nanti aku mau tanya deh sama Bunga Esti tolong lah Bunga Esti itu kan katanya suka punya resep-resep ya Masak-masak dia Habis yang satu ini Ini aja dulu Hampir aja dulu ke Indonesia ya Oke Kita balik lagi ya Jangan kemana-mana Tetap pagi-pagi Semangat Sampai jumpa